Ya, banjir yang melanda Jakarta membuat 6 perjalanan kereta api jarak jauh tujuan Jakarta dari wilayah 8 Surabaya terpaksa dibatalkan. Sementara bagi perumpang yang telah memesan tiket, uang akan dikembalikan 100%. Akibat banjir besar yang melanda ibu kota Jakarta, perjalanan kereta api jarak jauh, khususnya dari Jakarta menuju Surabaya dan sebaliknya, terpaksa dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena jalur kereta antara gedung gede hingga lemah abang di kilometer 55 sampai dengan kilometer 53 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 150 cm. Tidak hanya membuat jalur rel tergenang, banjir juga mengakibatkan fondasi batu balas pada rel kereta tergerus air. Akibatnya 6 perjalanan kereta api tujuan Surabaya dibatalkan. 6 kereta api tersebut diantaranya kereta api Jayakarta jurusan Surabaya-Gubeng Pasar Senin, kereta api Bima jurusan Surabaya-Gubeng Gambir, kereta api Sembrani tujuan Surabaya-Pasar Turi Gambir, serta kereta api Anggrek jurusan Surabaya-Pasar Turi Gambir. Akibat pembatalan 6 perjalanan kereta api ini, PT Kereta Api Daob 8 Surabaya akan memberikan ganti rugi bagi seluruh penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket. Seluruh perjalanan kereta api dengan tujuan Jakarta, kami batalkan perjalanannya. Percatat ada 6 perjalanan yang kami batalkan hari ini, dan kami Daob 8 Surabaya memohon maaf pada masyarakat atas pembatalan pemberangkatan kereta api pada hari ini. Piket akan kami kembalikan penuh 100% dan cash pada para penumpang yang telah memasak tiket sebelumnya. Banjir Ibu Kota juga berdampak pada jadwal perjalanan sejumlah kereta api dari stasiun Jombang. Setidaknya ada 2 kereta api jurusan Jakarta yang sedianya berangkat minggu pagi harus dibatalkan. Kedua kereta api yang dibatalkan tersebut diantaranya kereta api Jayakarta jurusan Jombang Pasar Senin dan kereta api Bima jurusan Jombang Stasiun Gambir. Akibat pembatalan tersebut, 40 orang yang telah membeli tiket harus menunda perjalanannya menuju Jakarta. PT KAI akan mengembalikan seluruh uang calon penumpang 100%. Semua pengguna jasad angkutan kereta api di mana hari ini di daerah Jakarta terjadi banjir sehingga KA jarak jauh yang menuju ke Pasar Senin dan Gambir untuk hari ini dibatalkan. Jadi untuk keperangkatan yang dari stasiun Jombang hanya dipatalkan KA Jayakarta dan KA Bima. Sedangkan untuk perjalanan menuju Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021, pihak stasiun Jombang masih menunggu kabar dari Jakarta terkait banjir yang melanda ibu kota. Tim Liputan